Halo guys, kembali lagi di channelnya otorider otorider kali ini akan membuatkan tutorial bagaimana caranya live streaming menggunakan OBS di facebook live streaming videonya jangan di skip karena step step nya akan sangat berpengaruh atau 2 step selanjutnya jadi jangan sampai di skip ya oke pertama-tama langsung aja teman-teman harus punya dulu aplikasi yang namanya OBS Studio OBS Studio ini bisa di download di Google gratis di langsung di websitenya obsstudio.com nanti linknya ada di deskripsi oke langsung kita masuk ke OBS Studio ini pertama-tama kita setting dulu OBS Studio nya oke ini step by step nya akan saya kasih tau jadi videonya jangan di skip ya bang ya oke yang pertama kita klik tanda tambah nah ini kita klik display capture oke ini kita klik display capture oke nah display capture ini fungsinya apa? display capture ini adalah untuk menangkap layar yang ada di PC jadi semua ini akan ditangkap menggunakan display capture ini oke dan ini jika sudah kita masuk ke bagian setting disini kita hanya masuk di bagian video output dan stream oke yang pertama kita langsung masuk ke bagian video di base canvas resolution ini pengaturan saya saya menggunakan 1920x1080 ini sesuai dengan layar yang saya gunakan terus yang kedua ini output scale resolution saya menggunakan yang 1280x720 karena ini sudah setelan 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 pada pada umumnya ya dan ini saya yakin nama kalian lain dan kemudian di kawan fps values ini kita rubah menjadi 30 fps kenapa harus 30 karena kalau kita setting di 60 atau 48 50 nah itu tergantung dari sinyal internet dari teman-teman jadi kita main aman aja saya menggunakan yang 30 fps oke jika sudah ini di apply karena saya sudah jadi tidak perlu lagi di apply dan klik ok jika settingan ini sudah selesai kita masuk di settingan kedua yaitu settingan output nah settingan output ini yang kita setting hanya di bagian streamingnya saja karena kita hanya untuk live streaming jadi yang recordingnya tidak usah kita setting lagi ya yang streaming ini yang kita ganti adalah video bitrate nya ini saya setting di 1500 bps video bitrate ini adalah kecepatan internet yang ada yang kita gunakan saat ini misalnya teman-teman menggunakan wifi dengan kecepatan 20 mbps itu kecepatan yang kencang jadi bisa dinaikin di 2500 mbps kbps ya nah maksimalnya di 2500 mbps nya gak usah tinggi-tinggi karena nanti kalau semakin tinggi dia akan semakin nge-like karena internet saya agak sedikit lemot jadi saya ganti di 1500 kbps jadi video bitrate ini adalah kita memprioritaskan jaringan dengan internet kita untuk live streaming kita ya guys dan kemudian encodernya tetap menggunakan hardware dan audio bitrate nya kita gunakan 160 jadi ini untuk memaksimalkan suara yang masuk saat kita live streaming oke jika sudah ini klik apply dan ok masuk setting lagi yang terakhir kita masuk ke bagian setting di stream ini yang paling penting ya guys ya yang pertama itu ada service service ini ada beberapa pilihan nah karena kita akan live di facebook kita kliknya facebook live jika kita ingin live streaming di youtube tinggal ketik youtube kita menggunakan facebook live nah baik disini servernya tidak usah diganti tetap default aja nah disini ada kode stream key stream key ini sudah ada isinya tapi buat teman-teman yang belum tahu dapat dari mana oke nanti kode ini akan kita dapatkan di bagian facebook oke di bagian facebook nanti akan kita copy kita masukin kesini langsung kita masuk ke aplikasi facebook jika kita mau live streaming live streaming di grup kita langsung pilih aja misalnya kita mau pilih di grup youtuber indonesia oke youtuber indonesia nah yang pertama-tama itu kita masuk di video siaran langsung nah kemudian ini ada beberapa pilihan kita akan menggunakan stream key menggunakan ini ya nah kita live streaming menggunakan OBS jadi kita hanya memerlukan kode stream key dan ini kita salin kita masukkan ke sini kita paste kesini dan kemudian kita apply dan oke nah ini settingan OBS nya untuk live streaming sudah selesai ya guys ya jadi kita hanya tinggal setting di bagian facebooknya oke facebooknya disini kita akan misalnya kita live streaming live streaming live streaming pubg pubg mobile oke nah disini di deskripsi nya kita tulis buat temen temen terserah mau ngetik apa aja oke kita buat streaming pubg mobile share and like my video oke jika ini sudah jika ini sudah langsung masuk ke bagian game ini kita cari ini kita cari atau kita ketik gini pubg mobile nah ya ini settingan facebook sudah selesai dan settingan OBS sudah selesai tapi ini kita belum bisa mengklik tombol siarkan langsung caranya bagaimana kita masuk lagi ke OBS ini tinggal kita mulai star streaming nah ini otomatis yang bagian facebooknya akan langsung bisa kita klik langsung kita klik oke siarkan langsung oke ini udah ya guys ya ini sudah masuk kita udah live kita sudah live disini ini ini kita sudah live beberapa orang akan langsung melihat kita menunggu delaynya aja oke teman-teman tinggal sambungkan aja HPnya ke PC untuk mirroring screennya maka langsung akan pindah kesini ya guys ya ini videonya dan komentar teman-teman yang nonton akan ada disini oke nah seperti itu jadi teman-teman yang nonton akan ada komentar yang sebelah kirim jangan lupa klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat oke terima kasih banyak sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax